Hai ini aku menunjukkan rumah kembang itu sempat ada yang tanya rumah di korea seperti apa jadi ini aku mau kasih tahu rumahku seperti apa nanti aku jelaskan tipe-tipe rumah di korea yang bisa ditempati harganya berapa kemudian fasilitasnya apa-apa aja nanti aku jelaskan anyway hari ini tinggi banget minus delapan tapi rasanya tuh kayak minus 14 Oh ini jalan-jalan ke rumah sebenarnya tapi tetap rumah ada di sini tuh seperti ini yang bangunnya masih-masih baru seperti ini ini studio sih kalau bentuknya yang lama kayak gini itu tipe-tipe seperti villa nah sana itu ada nampak unuh ada nampak hutan sebelah sana nah itu adalah hutan favorit dekat rumah jadi kalau misalnya pas musim gugur cantik banget disana ini adalah gedung rumahku Ayo kita masuk ke dalamnya nanti aku jelaskan lagi eh di rumah itu ada apa aja nah untuk di gedung ini tuh ada tiga lantai jadi masing-masing itu langsung ada dua pintu gini nih itu satu jadi tetangganya itu depan-depan setiap lantai rumahku di lantai tiga nah ini dia rumahku perlu ada coach seperti ini oke jadi aku mau jelaskan dulu tipe-tipe rumah di Korea tuh apa-apa aja tipe yang pertama itu ada yang namanya gosiwon atau gositel ini untuk mahasiswa banget sebenarnya untuk mahasiswa yang enggak punya uang banyak itu bisa pilih gosiwon atau gositel baru yang kedua itu adalah tipe rumah studio yang ketiga itu ada rumah kita bilangnya tipe rumah two rooms ya jadi ada dua kamar gitu basic bisa dua terlebih sih biasanya tapi rata-rata dua kita bisa punya pilihan mau tinggal di di Villa atau di Apatuh Apatuh atau apartemen seperti itu baru yang ketiga ada yang namanya Jutek Jutek ini tipikal rumah pribadi kalau Apatuh itu berarti kita ya semacam bangunan kemudian rumah itu di setiap lantai itu ada sama juga dengan Villa seperti itu tapi kalau yang Jutek ini tuh pi rumah-rumah pribadi halaman punya kamu sendiri tanah punya kamu sendiri dan kamu bisa bangun rumah dan terserah seperti tipikal rumah di Indonesia itu kita bilangnya Jutek disini nah yang kedua aku mau mau sebut juga harganya harga dari masing-masing rumah tadi berapa yang pertama untuk harga gosiwon atau gositel sebelum ke sana aku tuh mau jelaskan di Korea itu pada dasarnya pada umumnya jadi pada umumnya itu kalau kamu mau sewa rumah orang yang mau sewa itu harus menyediakan deposit dulu jadi deposit ini fungsinya sebagai uang apa ya seperti garansi bahwa kamu akan tinggal disitu selama sepanjang kontrak dan kamu akan menjaga rumah itu sebaik mungkin nah nanti di akhir kontrak deposit itu akan akan dikembalikan dengan melihat kondisi rumah seperti apa seperti itu Nah kalau misalnya kamu ngontrak nih ngontrak rumah misalnya biasanya di Korea itu satu kamar atau satu rumah di kontrak itu satu tahun sampai dua tahun anggap kita ngontrak satu tahun dulu ya kemudian depositnya itu sekitar 2 juta won misalnya seperti 2 juta won itu sekitar 23 juta rupiah mungkin nah selama selama satu tahun uang itu akan ditahan oleh yang punya rumah jadi 2 juta won itu kamu kasih di awal sebelum kamu menempat di rumah kamu setelah itu kamu bisa tinggal di rumah seperti itu kemudian kalau seandainya kamu tinggal di rumah kontrakan itu selama satu tahun tiba-tiba kamu mau pindah nih misalnya di lima bulan pertama kamu tiba-tiba Oh sepertinya saya mau pindah seperti itu nah itu karena kamu sudah tanda tangan kontrak uang yang 2 juta won itu tadi itu tidak bisa dikembalikan ke kamu gitu aja kayak gitu jadi kamu basically harus tinggal di rumah itu sepanjang kontrak jadi kalau misalnya kamu mau pindah ya kamu harus cari orang pengganti yang bakalan tinggalin tempat kamu itu jadi ibaratnya ya gantian gitu jadi kalau misalnya dia misalnya nih kamu punya teman A kemudian mau tinggal di rumah kamu karena kamu mau pindah ya udah nanti kamu tinggal minta uang deposit dari dia 2 juta won artinya yang 2 juta won itu diganti dari teman kamu nah uang 2 juta won dia itu akan dikembalikan nanti setelah akhir kontrak kamu berakhir jadi kalau harga itu semakin gede deposit yang kamu punya uang bulanan kamu itu semakin murah kamu udah harus bayar uang deposit kemudian kamu masih harus bayar bulanan tuh unitnya di Korea tuh seperti itu nah kalau disini seperti saya sebutkan tadi kalau deposit kamu tinggi bulanan kamu rendah kalau aku pribadi sih ya kalau aku pribadi itu cari-cari rumah yang bulanannya itu kecil kalau misalnya punya deposit di atas 2 juta itu beruntung banget jadi kamu bisa dapat bulanan dulu lebih kecil artinya tiap bulan kamu masih bisa saving uang yang deposit itu otomatis nanti kamu juga bakalan dapat balikan jadi kamu bisa saving juga uang kamu seperti itu saya sebutkan dulu deh untuk yang gositel sama gosiwon ya jadi tipe rumah gositel atau gas gosiwon ini tipenya itu adalah satu kamar ukuran ukuran badan kamu mungkin segini gitu sekitar ya kalau 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 aku dulu sempat pernah tinggal di gosiwon itu sekitar tiga setengah tahun itu palingan seperti itu bisa sampai dari sini ke sini jadi dari dinding ke dinding itu sampai Nah aku itu cuma punya space untuk sholat doang jadi ada itu space sempit banget segini gitu kira kurang lebih seperti ini Nah untuk tipe gosiwon ini kamu tinggal di rumah sendirian tinggal satu gedung dengan yang punya rumah jadi ibaratnya kalau di Indonesia kita bilangnya kos-kosan persis banget seperti itu jadi cuman kamar tok kamu dapat kasur kamu dapat TV internet kemudian ada heater kemudian ada freezer kemudian ada cupboard lemari maksud aku kemudian kamu dapat meja rak-rak buku seperti itu kalau di aku sih dapatnya rak-rak buku juga kemudian ada AC nya juga dan dapat nasi dan dapat kimchi kalau kamu suka kimchi kemudian kamu bisa masak tapi dapurnya itu publik untuk semua orang yang tinggal di di gosiwon itu itu punya hanya punya satu dapur jadi semua orang harus masak disitu untuk shower tiap lantai itu ada showernya ada kamar mandinya jadi share yang kamu punya tuh hanya private kamar Nah untuk harganya untuk gosiwon dan kosita ini dulu sih waktu aku di jaman 2013 waktu pertama kali di Korea itu harganya itu masih sekitar 250 ribu won seperti itu dan kamu enggak perlu bayar deposit Nah itu untungnya kenapa sangat murah jadi di gosiwon dan gosital itu tuh memang dikhususkan sebenarnya goal mereka itu tujuannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang pingin yang mau ujian kemudian mereka mau fokus bersama belajarnya mereka keluar dari rumah mereka kemudian nginep di gosiwon gosital selama satu atau dua bulan seperti itu kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah tipe studio nah studio ini juga tipenya juga satu ruangan tapi ukurannya lebih besar daripada gosiwon sama gosital dan harganya juga lebih mahal nah untuk tipe yang studio ini tipenya tuh gini di dalam satu rumah anggap lah kamu masuk dari pintu masuk kemudian itu langsung nemu dapur kamu jadi dapur kamu langsung disitu di depan pintu banget gitu di samping kemudian aku kalau gak salah punya gambarnya deh nanti aku coba aku coba ini aku coba lampirkan juga di sini haaah lambirkan